Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, informasi bahwa pemerintah mengusulkan untuk menaikkan biaya haji per jemaah menjadi 105 juta rupiah per orangnya. Bagaimana tanggapan Amfuri melihat ini? Ya kami dari asosiasi bisa mengerti, karena kan kurs naik ya Mbak ya, dari sebelumnya sekitar 1.500, eh 15.000, sekarang menjadi 16.000. Selain itu juga di sana ada kenaikan biaya dari penginapan, pemondokan, dan kalau saya lihat juga dari berita di media masa bahwa jumlah dari konsumsinya juga di tingkatan, volumenya. Jadi jelas memang ada kenaikan biaya-biaya di sana. Jadi sebenarnya kalau dari kami, ya kami masih akal ada kenaikan harga tersebut. Baik, berarti kalau dari Amfuri, Pak Bungsu melihat bahwa angka 105 juta ini dan juga kalau berkaca daripada tahun lalu 90 juta, kenaikannya masih dilihat wajar. Begitu ya? Ya Mbak, masih wajar. Karena kan sebalik lagi kan balik lagi ini kan sebenarnya seberapa fasilitasnya mau diberikan. Kalau fasilitasnya mau dikurangin, nggak bisa juga. Ya makanannya aja dikurangin. Kan tapi kasihan jemaah kalau makanannya dikurangin. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Bungsu. Lalu izinkan saya bertanya kepada Pak Syaifuloh, apakah memang alasan dibalik kenaikan ini, kalau dilihat atau diulas di DPR, alasannya hanya karena kenaikan kurs atau sebenarnya ada alasan lain Pak? Alasan kurs itu menurut saya terlalu naif ya, sumber. Karena bagaimanapun nilai tukar rupiah menurut asumsi APBN dan dalam undang-undang APBN tahun 2024, itu hanya 15 ribu rupiah per dolar Amerika. Kalau sekarang mendekati 16 ribu, itu sudah diperhitungkan sebelumnya oleh Menteri Kuangan dan Badan Agaran DPR, bahwa pengaruh global itu sudah dibicarakan habis-habis di dalam badan agaran. Sehingga keluar 15 ribu rupiah per dolar Amerika. Nah, oleh itu menurut saya tidak layak pula kemudian kita mengurangi sarapan pagi. Kemarin, apa-apa namanya penyelenggaran ibadah haji tahun 1444 hijriah atau 2022, itu kita menyediakan dua kali makan. Ternyata dua kali makan itu cukup kok untuk menjadi tiga kali makan. Nah, oleh karena itu alasan mengurangi konsumsi, kalau pagi sampai tidak makan, kasihan jemaah. Orang-orang itu kita harus mengurangi orang Indonesia itu makan tiga kali sehari. Bukan dua kali sehari. Kemudian faktor-aktor misalnya, minyak untuk pasar terbang, juga terlaluan, terlalu lemah alasannya. Kita tunggu saja nanti, siapa tahu, tahun 2024 harga minyak kembali murah kembali. Kalau kita berasumsi yang serba se-uzan gitu, jahat sangka, itu tidak akan menyelesaikan masalah negeri. Kalau 105 juta ongkos naik haji yang harus ditetapkan oleh pemerintah, itu pemerintah telah menerima 15 juta per orang tahun ini. Yang jadi problem adalah, sebenarnya 90 juta tahun kemarin, itu yang dibayar oleh jemaah rata-rata 49 juta. Berarti ada subsidi dari jemaah haji yang belum berangkat. Subsidi itu jumlah, apa, anggaran, apa, dana dari badan pengelola keuangan haji saat ini sekitar 166 juta. Nah, kalau kemudian jemaah haji melebihi daripada tahun kemarin, ini kan kita baru memulai pasca-pasca COVID yang merumpuhkan ekonomi dunia. Oleh karena itu, menurut saya, DPR, kami tentu tidak akan menyetujui anggaran setinggi itu hanya alasan kos rupiah. Peningkatan kos rupiah itu ada dua faktor. Yang pertama, global. Yang kedua, internal atau pengaruh di dalam negeri sendiri. Pengaruh di, apa namanya, dari mereka yang investasi di Indonesia, keluar sudah kembali ambil duitnya, dari Indonesia, baik melalui surat berharga, saham, dan sebagainya, itu sepertinya mereka tidak meyakini Indonesia itu melakukan reformasi menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini akibat dari gunjang-ganjang politik. Misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu berpengaruh terhadap orang. Semua orang kan ingin investasinya aman. Tidak mau dia, kalau negaranya kacau balau. Ya. Baik, kami sudah menangkap maksud Anda Pak Syafullah. Izinkan saya bertanya dulu kepada Pak Bungsu. Pak Bungsu tadi, ini menarik dari anggota DPR, mengatakan bahwa harganya ini cukup tinggi. Bahkan tadi sudah ada statement, kemungkinan besar akan ditolak begitu. Kenaikan harga, yaitu sebesar 105 juta rupiah ini. Dan kalau tadi dari keterangan Pak Syafullah, mengatakan bahwa highlight besarnya adalah berkaitan dengan kualitas. Salah satunya adalah dengan makan. Namun ini kan salah satu topik yang sering diangkat oleh para jemaah haji, di mana kualitas sebenarnya kalau dilihat dari tahun ke tahun, sebenarnya tidak terlalu progresif begitu. Stagnan saja. Bagaimana tanggapannya dari Amfuri terkait dengan sebenarnya kualitasnya ini masih begitu-begitu saja, namun di sisi lain dari pemerintah minta harganya naik dan kenaikannya juga cukup tinggi. Jadi gini Mbak, kenaikannya itu bukan hanya masalah kurs, biaya desainnya juga naik semuanya. Bahkan untuk arah Fahmina pun sekarang naik harganya. Dulu untuk arah Fahmina itu dihandle oleh yayasan. Di bawah kementerian haji, mereka kemuasasa, muasasanya itu berbentuk yayasan-yayasan. Sekarang berubah semua, sekarang berubah menjadi PT-PT. Nah, karena PT-PT inilah terjadi perbedaan kenaikan harga yang melonjak cukup tajam tahun lalu. Bahkan untuk tahun ini pun, posisi untuk tenda pun ini sekarang sifatnya first come, first serve. Jadi kalau kita dari pemerintah Indonesia tidak cepat-cepat melakukan reservasi kepada tempat-tempat yang pernah kita pergunakan, khawatir itu bisa dipakai oleh negara lain. Harus diketahui bahwa jemaah haji kita ini pun 240 ribu sekarang ya. 240 ribu itu bukan perkara yang mudah. Lain dengan Malaysia, 20 ribu. Mengirim jemaah 20 ribu sama mengirim jemaah 240 ribu tingkat kesulitannya jauh lebih sulit. Tanggap 240 ribu. Kendalanya kenapa? Karena tempatnya terbatas. Kecuali kalau tempatnya tidak terbatas, bisa kemana saja. Misalnya kita mengirim jemaah haji ke Mekah, boleh di mana saja di kota Mekah. Ya itu mungkin nggak ada kendala. Oh ini kan pas di kota Mekahnya kan sebisa mungkin mendekat ke Masjidil Haram. Otomatis semua hotel yang mendekat ke Masjidil Haram itu akan berebut. Kemudian di Arafah, Minah. Kita kan nggak bisa ke tempat lain. Harus di Arafah, harus di Minah. Kalau tidak di Arafah ya tidak sah hajinya. Ini kan penawaran dari vendor-vendor di Arafah Saudi saja soal pengundukan. Belum Pak. Apa yang kita bilang langsung naik? Kalau realnya naik ya wajar. Saya mungkin boleh. Boleh saya bicara dulu Pak. Baik, silakan Pak Bungsu. Ya, jadi sekali lagi Pak Saifullah, saya bukan dari Kemenak RI ya Pak. Saya dari swasta. Kami hanya memberi tanggupan yang kami ketahui sebagai pihak yang independen. Kami bukan dari Kemenak RI. Gitu loh. Kami dari swasta. Kami tahu situasi dan kondisi di sana sebagai asosiasi. Memang harga di sana semua naik Pak. Kemudian ada perbedaan kurs juga. Nah, kalau masalah lebih detailnya... Nggak naik itu, saya mau tanya dulu. Kalau naik itu, siapa yang bilang? Penawarannya belum ada, masa dibilang sudah naik? Ya, kalau kami, pengalaman kami di swasta Pak, di hotel-hotel yang kami pakai tahun ini semua naik semua. Kami berasumsi begitu juga dengan pengundokan untuk haji biasa. Kalau untuk haji biasa bukan kami yang handle Pak. Itu Kemenak RI. Ini pengalaman kami dari swasta. Ya, ini kan pengalaman. Yang sekarang ini kan orang menawarkan saja belum. Oh, kami sudah berani menyampaikan belum naik. Sudah Pak. Sudah baik namanya. Like that. Abraham jamen. Seperti dan siapa juga. Seperti dan siapa.